guys jangan lupa kalau unboxing-unboxing barang pakai desinfektan ya nanti gue taruh linknya di bawah oke yo what's up guys and welcome back to best in attack youtube channel sama gue mafin dan di video hari ini guys kalian udah pada baca judulnya dan gue tau kenapa kalian pada nonton karena barangnya murah alias diskon alias ya gitu deh jadi di dalam box ini guys gua habis beli sebuah ps4 pro pre-owned alias bekas alias second yang kondisinya lumayan menarik nih ya gue pengen ngecekin karena harganya hampir setengah harga baru guys tapi bisa dibilang yang beli juga udah banyak revie juga udah oke-oke makanya gue penasaran banget pengen nyobain dan pengen ngajarin semua juga ngecek like apakah ini legit atau enggak so yes langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya let's go oke sebelum kita mulai sebelum kita unboxing dan ngajakin kalian semua lihat dalamnya pertama-tama gua baca dulu disclaimer ya jadi guys gua beli di toko ini di e-commerce dia ada di beberapa e-commerce nama tokonya adalah gopayless jadi ini ada sebuah toko yang ngejual barang-barang kayak pre-owned unit game console kaset gitu-gitu guys aksesoris dari Jepang rata-rata jadi ini adalah yang gua beli ini adalah ps4 pro 1 terabyte pre-owned plus satu stick dan satu buah game random by gopayless temen-temen udah tau aja nih sekarang karena lagi pada work from home dan kondisinya kayak gini game itu itu jadi sering banget dimain ini dan harga game console itu pada naik guys Oke kelengkapan jadi mesin PS4 pro ini adalah satu terabyte seri 7xxx mungkin itu cuhnya itu kali ya kemudian satu AC cable ada satu buah stick PS4 wireless DS4 itu pre-owned juga dari ori mesinnya beneran ada satu HDMI cable dan satu buah game random pre-owned itu tidak bisa request tidak bisa pilih cuma ada sesuai stoknya aja nah warnanya itu ada hitam dan putih itu tergantung stok yang ada enggak bisa di request dus dan segel itu segel dari gopayless bukan dari Sony nah ini adalah versi ori firmware terbaru dan terupdate bergaransi tiga bulan untuk mesinnya satu bulan untuk aksesoris kayak controller tadi Oke ditulis sama seller juga guys harap dibaca sebelum melakukan pemesanan membeli berarti setuju dengan syarat dan ketentuan di bawah warnanya random pesanan yang masuk hari Sabtu minggu dan hari libur di proses hari berikutnya nah ini sekarang yang penting yang mesti dibaca nih guys disclaimer nya satu PS ini nggak bisa bajakan jadi kalau kalian pengen beli PS2 mehek nggak bisa kedua kondisi fisik berada di kisaran 70-80 persen ya unitnya bekas ketiga seluruh barang dilengkapi dengan kartu garansi dan garansi tersebut berlaku tiga bulan nah selama tiga bulan jangka garansi kami akan memastikan produk yang anda beli bisa diservis atau bahkan ganti unit kalau mengalami kerusakan di bagian dalamnya yang kemudian nomor lima segel gopayless yang rusak akan menghanguskan garansi nomor enam apabila ada muncul masalah setelah garansi tiga bulan habis maka untuk service dapat langsung juga ke gopayless store-nya dan akan ada biaya reparasi aja dari gopayless dan nomor tujuh tidak ada garansi untuk game paketan Oke jadi itu tadi disclaimer nya times and conditions nya kalian udah semua tahu biar kalian tidak terlalu ekspektasi yang gimana banget sama PS4 Pro yang ada di dalam sana ini gua sendiri berharap semoga PS4 Pro nya bagus karena gua lumayan keracunan ya setelah kemarin gua dipinjem PS4 Pro sama salah satu temen subscriber juga di best Indotech akhirnya gua desain gua pengen beli tapi budgetnya enggak ada makanya kita coba yang perion aja yang harganya lebih ekonomis langsung aja kita unboxing jadi ini ada untuk box-nya box-nya bisa dibilang sangat aman ada tulisan fragile juga biar nggak dibanting dan ini juga kalian bisa melakukan pengiriman menggunakan metode instan alias menggunakan kurir kayak gojek atau grab gitu oke so ini dia guys boxnya teman-teman mungkin bisa lihat di atas ada tulisan tiga bulan garansi ganti unit ganti unit ya dan ini adalah certified pre-owned by gopayless kemudian kalian bisa baca semua kalau kalian pengen double safety dan certified pre-owned by gopayless Oke jadi boxnya lumayan rapi guys lumayan solid juga Nah sekarang kita langsung aja buka paketnya Oke jadi bukanya kayak gini Oke pertama kita mendapatkan game Oke kita dapat game ini dia guys Dragon Age Inquisition gua nggak pernah denger nanti game apa kondisinya emang agak berasa udah kepake kayak kalian bisa lihat di bagian atas ada kayak noda-noda bekas pemakaian gitu Nah itu tadi yang pertama kemudian ada kertas manual ini untuk kartu garansi juga ada mana kalian udah beli nih kalau kalian beli udah ada tanggalnya juga oke lanjut kita masuk ke bagian dalam ada controller ya nanti kita buka sama-sama aja sama konsolnya kemudian kita coba jadi ada kayak pelindung-pelindung gitu ada cable dan dapat gantungan kunci juga sama terakhir adalah PS4 Pro nya yang masih terbungkus bubble wrap dan kosong a few inches later Oke so ini di dalam kotaknya pertama ada PS4 Pro nya yang gua harus akuin kalau sekali lewat ngeliat itu lumayan oke cuma nanti kita lihat lebih dekat ada kabel untuk charger controller DS4 micro USB ada kabel HDMI juga dikasih lumayan cukup panjang dapat gantungan kuncinya go playlist kemudian ada kabel untuk listrik untuk nyolokin si PS4 Pro nya untuk ngidupin kaset manual sama terakhir adalah stick nah sekarang kita coba kita lihat dulu nih guys dari fisiknya PS4 Pro Nah kalau kita lihat dari kamera atas nih guys mungkin kalian semua kelihatan nih di bagian kiri ini ada sedikit noda kayak stain gitu guys yang lumayan nempel bintik-bintik bulet-bulet kayak gitu gua kurang tahu itu apa tapi dari segi ini sih nggak ada kayak lecet yang parah atau benturan yang gimana cuma memang lumayan banyak noda-noda yang tertinggal gitu gitu guys tuh di bagian samping-samping ini juga ada sedikit nih oke banget sih nggak ada lecet yang mengganggu juga dan di bagian belakang juga semua ya ada bekas-bekas pemakaian sedikit lah kayak di sini kalian bisa lihat ada sedikit goresan karena ini bagian yang glossy lemah yang rentan lecet tapi sisanya sih oke dan ini dia guys ada segelnya yang go playlist jadi dimana kalau kalian buka ini yang akan menghilangkan garansinya tadi yang dibilang di bagian belakang portsnya juga semua kondisinya oke nggak ada yang rusak HDMI USB LAN optical dan ini gua nggak tahu apaan AUX sama kabel colokan listriknya Oke itu untuk kondisi CPS nya jadi cuma yang major sih menurut gua cuma di noda-noda ini doang sisanya masih mulus banget harus diakuin kemudian kita lihat di kontrolernya guys ini untuk kontrolernya again sama kos kondisinya ada sedikit noda-noda kalau kita ngelihat nih kalau gua Examine sedikit ada noda-noda juga mungkin gua mesti bersihin dulu nih satu kali sebelum gua nanti pakai dan di belakangnya juga ada kayak segel gitu menandakan ini untuk garansinya kali kalian semua dengar bisa garansi sampai satu bulan untuk aksesoris Oke sekarang kita langsung aja pasang dan kita langsung tes sama gamenya sekarang posisinya PS4 Pro nya udah hidup ini bukan unit refurbish jadi dia masih bisa main online dan kalian bisa login PSN segala macam di PS4 Pro ini kita sekarang coba kita tes mainin game Dragon Age Inquisition ini a few moments later sekarang kita udah masuk ke home screen dari PS4 Pro nya jadi all good sih so far nggak ada masalah cuman memang ada sedikit bunyi tapi ini ini kayaknya normal memang di PS4 Pro gue sendiri nggak nggak gitu notice sama PS4 Pro yang gua coba sebelumnya karena gua bisa taruh di bawah TV terus gua tinggalin ini mungkin karena gua posisinya ada di sebelah jadi lebih berasa berasa suaranya nah disini gua udah masukin kasetnya Dragon Age Inquisition ini udah aman juga tinggal di mainin aja dan sebelahnya kerennya ada ini guys ada Winning Eleven 2017 sama Winning Eleven 2019 ngomong-ngomongin ini jadi Winning Eleven itu kalau di versi internasionalnya ini adalah PS atau Pro Evolution Soccer ini namanya tuh masih Winning Eleven khusus di Jepang jadi ini bisa dibilang antik juga ya ntar kita cobain sekarang kita cobain kasetnya dulu aja yang Dragon Age Inquisition wuuh vibration di di S4 nya berasa guys oke jadi untuk controller semua fungsional nggak ada masalah kelihatannya analog nya juga enak tombolnya semua masih clicky banget dan untuk permukaan ini juga masih mulus oke guys jadi tadi gue masih di dalam epilog atau permulaan game nya karena ini nggak bisa di skip kalau gua pencet dia ada tulisan gini guys cannot skip karena lagi di install ke dalam disk nya oke so guys probably itu dulu untuk tes game nanti gua akan tes lagi aja deh sama game PS4 gua yang gua ada di rumah buat masukin ke sini tapi kalau gua bisa simpulin sedikit guys ya buat harganya yang 4,399 juta rupiah kalian dapet konsol kalian dapet stick udah kalian dapet game juga satu walaupun random menurut gua sih ini a good deal banget sih dengan kondisi ya kalian juga mesti tetep ngecekin posisi kondisi PS nya gimana controller gimana tapi so far buat harga situ menurut gua sih worth the money sih daripada kalian mesti beli baru 7,1 juta rupiah plus bentar lagi juga mau keluar PS5 katanya sekitar bulan September jadi gua rasa buat kalian yang pengen transisi dari PS4 ke PS4 Pro ini bisa jadi alternatif yang oke banget nah kalau kalian pengen check in guys nanti gua bakal taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah make sure kalian bilang juga ke gopayless basic.tech yang mengirim kalian kesana buat beli konsol PS4 Pro dan juga mereka ada konsol-konsol lainnya ya guys kayak Nintendo Switch juga ada PSVR dan beberapa konsol lainnya yang lama-lama PS4 biasa juga ada jadi kalian bisa cek aja pilihannya banyak disana oke segitu dulu guys nanti gua akan update lagi buat gimana pemakaian dari PS4 Pro pre-owned bekas gopayless yang hampir setengah harga ini di kolom atau di YouTube di Instagram gua juga kalian bisa follow di at bestin.tech oke boleh klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa juga share ke temen-temen kalau lagi nyari PS4 Pro bekas yang legit dan juga subscribe ke bestin.tech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia nama gue Muffin, I'll see you guys on my next video, ciao!